Pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK di Polresta Kendari meningkat per tanggal 27 Agustus tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Kepala Urusan Pelayanan Administrasi, Kaurian Min, Satuan Intelkam Polresta Kendari, Aibtu Martin kepada Tribunyusultra.com. Dia mengatakan, pemohon SKCK di Polresta Kendari per tanggal 27 Agustus tahun 2024 mencapai 1.300 lebih. Pengurusan SKCK bulan lalu, Juli, kurang lebih 1.200, per tanggal 27 Agustus sudah mencapai sekitar 1.300. Jadi ada kenaikan, katanya, selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Menurutnya, sebanyak 1.300 pemohon tersebut berasal dari PPG dalam jabatan, DALJAP, dan pencari kerja lainnya. Sekarang ini yang paling banyak, mengurus SKCK, itu adalah PPG dalam jabatan, disusul CPNS 10%-nya, selebihnya melamar pekerjaan, ucap Aibtu Martin. Ada pun syarat pembuatan SKCK baru adalah fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, pasfoto 4x65 lembar, dan kartu JKN aktif. Selain itu, pemohon juga diminta untuk melakukan registrasi online melalui aplikasi Polri Presisi bernama Super App Polri yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Ada pun syarat pembuatan SKCK baru adalah fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, pasfoto 4x65 lembar, dan kartu JKN aktif. Selain itu, pemohon juga diminta untuk melakukan registrasi online melalui aplikasi Polri Presisi bernama Super App Polri yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Dia menjelaskan, kartu JKN merupakan syarat terbaru penerbitan SKCK berdasarkan peraturan Polri, Perpol, 6 tahun 2023. Sedangkan untuk perpanjangan SKCK, syarat dokumen yang perlu dibawa hanyalah SKCK lama yang masih aktif atau belum lewat dari masa aktif. Biaya pembuatan maupun perpanjangan SKCK dikenakan sebesar Rp30.000 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020. Kalau lengkap, 5 menit jadi. Pesan saya jangan melalui orang lain, bisa saja itu calo, kalau lebih dari Rp30.000 itu tidak wajar. Itu sudah pungli, jelasnya. Pengurusan SKCK dapat dilakukan di kantor Polresta Kendari di Jalan Dipanjaitan No. 1, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wuwa-Wuwa, Kota Kendari. Pemohon juga dapat mengurus SKCK di Gerai Polresta Kendari pada Mall Pelayanan Publik, MPP, Kota Kendari. Sebagai informasi, pelayanan SKCK Polresta Kendari pernah mendapat rangking 5 besar se-Indonesia tahun 2022 dari Mabes Polri. Bulan lalu itu kurang lebih Rp1.200.000, sekarang ini sudah tanggal 27, sudah mencapai sekitar Rp1.300.000, jadi ada ganaikan kurang lebih. Untuk bulan ini, pengurus atau pemohon SKCK itu kurang lebih sudah Rp1.300.000, yang sekarang ini yang paling banyak itu adalah PPG dalam jabatan. Kemudian disusul dengan JPNS kurang lebih 10 persennya, selebihnya melamar pekerjaan. Syaratnya apa saja itu? Foto kopi KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, dan foto 4 ke 6 latar merah 5 lembar, kemudian yang terakhir kartu JKN yang aktif. Kartu JKN ya Pak? Iya JKN. Yang BPJS itu ya? Iya BPJS sesuai dengan Purple 06 tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih.